Apakah Anda pernah dengar PT Freeport Indonesia? Ya, perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, yang punya wilayah konsesi di bumi Papua. Perusahaan ini, mendapatkan persetujuan kontrak karya pada tahun 1976 silam, hanya beberapa bulan setelah Soeharto menjadi presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda, di balik cerita persetujuan kontrak karya tersebut, terdapat sebuah kisah konspirasi yang panjang dan alot. Seperti apa kisahnya? Siapkan waktu sejenak, karena alasannya cukup panjang. Jika kita buka sejarah Indonesia, dan cuplikan beberapa peristiwa dunia di era sebelum 1970-an, maka bisa jadi, di belakang rentetan peristiwa di masa lampau itu, kita akan menyebut sebuah nama yang sama, yaitu Freeport. Pasca menang di Perang Dunia Kedua, Belanda yang bergabung dengan sekutu, hendak kembali ke Indonesia sebagai penguasa. Namun, bekas wilayah jajahannya itu, ternyata telah memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Belanda tidak rela. Selama periode 1945 hingga 1949, dengan kekuatan militernya, Belanda bercokol kembali di beberapa wilayah Indonesia, tentunya dibarengi dengan rentetan perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada 2 September 1949, menjadi ujung dari kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda, akhirnya mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat, dengan wilayah seluruh bekas jajahan Belanda di Hindia Belanda, tapi dengan pengecualian, Irian Barat. Irian Barat, disepakati akan dibicarakan lebih lanjut, setahun setelah KMB ditanda tangani. Nah, disinilah, tanda tanya layak diajukan. Mengapa Belanda bersedia mengakui seluruh wilayah bekas jajahannya sebagai wilayah Indonesia, dengan pengecualian Irian Barat? Kenapa bukan wilayah Sunda Kecil, atau Maluku yang dipertahankan? Belanda, memang tak pernah menyebut alasannya. Tapi, harta karun teramat besar di perut bumi Irian Barat, diduga sebagai pangkalnya. Karena, Belanda jauh hari telah menemukannya. Pada 5 Desember 1936, di pegunungan Kartens pada ketinggian 3.600 meter, seorang geologis Belanda bernama Cholijin dan Jinja Kuesdosi, menemukan gunung setinggi 180 meter, yang berisi tembaga dan emas. Gunung itu diberi nama Ersberg. Genap setahun setelah KMB disepakati, Belanda, ternyata tak kunjung membuka pembicaraan soal Irian Barat. Belanda mangkir. Bahkan secara sepihak, pada Agustu 1952, Belanda menjadikan wilayah Irian Barat sebagai salah satu provinsinya. Seorang gubernur jenderal, dikirim dari Belanda sebagai penguasa wilayahnya. Indonesia protes, dan mengajukan keberatan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, diantaranya dengan membawa masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB. Tetapi, posisi Belanda sebagai negara seputu yang disokong Amerika, Inggris, dan Australia, terlalu kuat untuk digoyang. Suara Indonesia di PBB tak pernah digubris. Irian Barat tetap dikuasai Belanda. Dalam masa penguasaan Belanda inilah, penyelidikan lebih lanjut soal harta karun di Irian, dilakukan kembali oleh Badan Geologi Kerajaan Belanda. Hasilnya sungguh menakjubkan. Seperti yang diberitakan oleh New York Times pada 6 Maret 1959, pemerintah Belanda, mengkonfirmasi penemuan ladang tembaga dan emas yang melimpah di Ersberg. Cerita tentang kekayaan Irian Barat itu, menarik minat para pemburu rente di belahan bumi utara. Pada bulan Agustus 1959, beberapa bulan setelah pemerintahan di New York Times, Forbes Wilson, salah satu petinggi Freeport Sulpur, perusahaan tambang Amerika skala sedang, bertemu dengan Jan van Guyssen, dari East Borneo Company. Pembicaraannya seputar temuan ladang tembaga dan emas di Irian Barat. Freeport yang kondisinya sedang sekarat, karena konsesi tambangnya di Kuba diambil alih oleh pemerintahan Fidel Castro, menaruh minat untuk mengecek kebenarannya. Forbes Wilson yang berkunjung ke Irian tak lama berselang, girang tak kepalang, saat menginjakan kakinya di Ersberg. Seharusnya, gunung ini diberi nama Mountain Gold, bukan Ersberg, begitulah pengakuannya. Tembaga, emas, dan perak di gunung itu sangat berlimpah. Sekembalinya dari Irian, Freeport dan East Borneo Company, menekan kontrak kerjasama untuk eksplorasi lebih lanjut. Kalender mencatat, tanggal itu pada 1 Februari 1960. Sementara itu, di Indonesia, Presiden Soekarno, telah habis kesabarannya dengan sikap Belanda dan sekutu, yang tak hirau dengan masalah Irian Barat. Bukan saja tak mendukung, bahkan sejarah mengungkap, Amerika dan negara sekutu, berada di balik gerakan separatis di Maluku dan Sulawesi, yang ingin mendongkel posisi Soekarno. Di tahun itu juga, Soekarno mengirimkan pelajar Indonesia, untuk belajar ke luar negeri, dengan harapan untuk mengelola SDA Indonesia kemudian hari. Namun ketika Soeharto menjadi presiden kelak, semua paspor pelajar ini dicabut. Presiden Soekarno yang semula aktif menggagas non-blok, alias negara yang tak memihak blok Amerika atau Uni Soviet, memainkan skenario, seolah-olah condong ke negara-negara blok timur untuk mendapat sokongan. Soekarno di masa itu, kerap melayat ke Beijing dan Moskow, dua negara pentolan blok komunis, dan selalu disambut hangat oleh penguasa negara komunis itu. Amerika dan sekutu mulai belingsatan, dengan manuver Soekarno yang menjalin kemesraan dengan blok komunis. Dan sebuah kebetulan pula, pada 18 Mei 1958, salah satu agen CIA bernama Alan Pope, yang menyusup ke Indonesia untuk menyokong pemerontakan permesta, ditangkap tentara Indonesia, setelah pesawatnya ditembak jatuh di Morotai, Maluku Utara. Soekarno memegang kartu truf. Amerika yang tak ingin Indonesia menjadi negara komunis, karena posisi strategisnya di kawasan Asia Pasifik, serta upaya Washington untuk membebaskan Alan Pope, dimanfaatkan Soekarno dengan sangat cerdik. Dalam lawatan ke Amerika, atas undangan Presiden John F. Kennedy pada April 1961, menjadi titik balik hubungan Jakarta dengan Washington, yang sebelumnya syarat konflik. Apakah Anda pernah melihat foto, bagaimana Soekarno dengan wajah sumringah diarak keliling Washington oleh JF Kennedy dengan sedan terbuka? Nah, itulah momen hubungan mesra Indonesia-Amerika. Amerika, yang selama ini menjadi bumper Belanda soal irian barat, mulai mengubah haluan. Amerika mulai mendesak Belanda, untuk membicarakan kembali masalah irian barat dengan Indonesia. Belanda, tentu saja menolak. Tetapi, Belanda tak berkutik, ketika Amerika mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan ke Belanda, paket ekonomi untuk negara sekutu yang hancur pasca perang. 1961, Soekarno gencar merevisi kontrak perusahaan asing, dengan 60 persen keuntungan perusahaan asing untuk Indonesia. Dan itu membuat perusahaan asing murka, dengan kebijakan tersebut. Lalu, hubungan Indonesia dan Belanda memanas, bahkan Soekarno menempatkan pasukan militer di irian barat. Pemerintahan AS di bawah pimpinan Kennedy, justru membela Indonesia, dan mengancam akan menghentikan bantuan Marshall Plan kepada Belanda, jika tetap motot mempertahankan irian barat. Belanda menyadari, kekuasaannya di Papua, tak akan langgeng tanpa dukungan Amerika. Belanda yang tak rela Papua menjadi wilayah Indonesia, segera membuat manuver politik. Menteri Luar Negeri Belanda kala itu, Joseph Luntz, membuat proposal untuk pembentukan negara Papua Barat. Belanda di awal tahun 1961, merancang pembentukan Dewan New Guinea, sebuah dewan yang bertugas untuk mempersiapkan pembentukan negara New Guinea Belanda, negara berdaulat yang terpisah dari Indonesia dan Belanda. Pada 5 April 1961, Dewan New Guinea tersebut, terbentuk melalui pemilihan umum yang diikuti oleh sejumlah partai politik lokal. Dan selanjutnya, pada 1 Desember 1961, untuk pertama kali, bendera bintang kejora resmi dikibarkan di tanah Papua. Nah, itulah mengapa, setiap 1 Desember dirayakan sebagai hari kemerdekaan oleh gerakan Papua Merdeka. Pembentukan negara New Guinea Belanda ini, lantas dibawa Joseph Luntz ke PBB untuk mendapatkan pengesahan. Namun, Amerika dan beberapa negara lainnya tak menggubrisnya. Justru, pada Maret 1962, Amerika melalui diplomat seniornya di PBB, Ellsworth Banker, merancang sebuah proposal tandingan, berupa skenario penyerahan irian barat dari Belanda ke Indonesia. Belanda yang mangkir dari meja perundingan sejak KMB tahun 1949, tak bisa melawan kehendak Amerika. Di depan Amerika, pada 15 Agustus 1962, Belanda dan Indonesia akhirnya menandatangani Perjanjian New York, yang berisi kesepakatan penyerahan irian barat ke Indonesia secara bertahap. Perjanjian ini memang punya sejumlah klausul persyaratan, salah satunya akan dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat pepera pada tahun 1969, yaitu suatu jejak pendapat yang melibatkan seluruh rakyat Papua untuk menentukan apakah mereka ingin menjadi bagian NKRI, atau berdiri sebagai negara sendiri. Kesepakatan New York ini, membuat petinggi Freeport Geram tak kepalang. Rencana yang sudah dibangun dengan East Borneo Company, perusahaan taipan Belanda itu, buyar di tengah jalan. Peluang untuk menggarap Ersberg, seolah tertutup rapat, setelah pada 1 Mei 1963, irian barat resmi berbendera merah putih, dan berganti nama menjadi Provinsi Irian Jaya. Tapi, masa bulan Madu Soekarno dan JF Kennedy, hanya seumur jagung. Petinggi Freeport dan petinggi perusahaan asing merasa geram, setelah mengetahui John F. Kennedy menawarkan paket bantuan ekonomi ke Indonesia, 11 juta USD, dengan melibatkan IMF dan Bandunia. Awalnya memang terjadi perbedaan pendapat di Senat AS, namun pada 19 November 1963, JFK menyetujui paket bantuan khusus untuk Indonesia. Tiga hari kemudian, pada 22 November 1963, Presiden Kennedy ditembak mati oleh sebuah konspirasi, yang hingga detik ini belum terungkap motifnya. Lalu, pengganti JFK, ialah Lyndon B. Johnson, yang kemudian membatalkan paket bantuan khusus untuk Indonesia, yang telah disetujui oleh Presiden sebelumnya. Salah seorang dibalik keberhasilan Johnson dalam kampanye Presiden AS, ialah Augustus C. Long, yang merupakan petinggi direksi Freeport, dan C. Long juga pemimpin di Texas Company serta Caltes. Long, juga diakini salah satu tokoh perancang kudeta terhadap Soekarno yang dilakukan AS, dengan menggerakkan perwira Angkatan Darat Indonesia, yang disebut Long sebagai Our Local Army Friends. Karena, Long tidak suka dengan kebijakan Soekarno pada 1961, tentang merevisi perusahaan asing dan 60% keuntungan untuk Indonesia. Kudeta Soekarno, benar-benar terjadi, dengan memelintir dan menyalah artikan Super Semar 1966 yang dibuat Soekarno, berisi memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau balau kepada Soeharto. Yang diartikan, justru memerintahkan Soeharto menjadi Presiden RI. Balik lagi ke tanah air, Soekarno tengah terlibat konfrontasi dengan Malaysia terkait wilayah Kalimantan, yang dituding oleh Soekarno akan dijadikan negara boneka Inggris. Jakarta meminta dukungan Amerika, tetapi Amerika di bawah Presiden Lyndon B. Johnson, enggan berseteru dengan Inggris. Soekarno pun meradang. Keluarlah kalimat terkenal dari mulut Soekarno, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika, sebagai ungkapan kemarahan Soekarno atas sikap Amerika dan Inggris. Hubungan Amerika-Indonesia pun jatuh di titik paling nadir. Dan ternyata, dukungan dalam negeri kepada Soekarno untuk mengganyang Malaysia tidak bulat. Sejumlah petinggi Angkatan Darat, diantaranya Jenderal Ahmad Yani dan kawan-kawan, tidak memberi dukungan penuh. Alasannya, mereka menilai, isu Malaysia ini sekedar pelampiasan ambisi politik luar negeri Soekarno saja. Satu-satunya komponen yang mendukung bulat, adalah Partai Komunis Indonesia. PKI mengirim banyak relawannya, untuk melakukan konfrontasi di garis depan. Inilah, yang menjadi salah satu pangkal kedekatan Bung Karno dengan PKI. Sementara di Amerika, sepeninggal Kennedy, Washington menilai Jakarta tak ingat pamrih Amerika, yang telah mendukung pembebasan Irian Barat. Ditambah lagi, Soekarno pasca konfrontasi dengan Malaysia, disinyalir menjalin kedekatan dengan tokoh-tokoh komunis, serta memberikan kader-kader PKI posisi strategis di pemerintahan. Amerika yang gerah, dan takut komunis berkuasa di Indonesia, lalu merancang skenario untuk segera menggulingkan Bung Karno. Salah satunya, melalui tangan beberapa Jenderal Angkatan Darat, yang telah dibina CIA. Adalah sebuah kebetulan yang menarik, karena Augustus C. Long, salah satu Dewan Direksi Freeport yang berkarib dekat dengan Presiden B. Johnson, beberapa bulan sebelum peristiwa G30 SPKI, ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasehat Intelijen Kepresidenan Amerika, dan terlibat aktif dalam mengendalikan CIA. Yang pasti, sebelum peristiwa berdarah Gestapo, Augustus C. Long, tercatat beberapa kali mondar mandir ke Jakarta. Tentunya, bukan lagi hendak pelesiran. Tak perlu berpanjang cerita, sebab, kita telah tahu alur cerita selanjutnya. Soekarno, tumbang dari kursi kepresidenan, dan Soeharto didapuk menjadi presiden kedua. Tak perlu diceritakan pula, bagaimana kentalnya campur tangan Amerika yang syarat peran dalam penggulingan Bung Karno, serta menaikkan pamor Soeharto sebagai suksesor Soekarno. Setelah Soekarno tidak menjabat presiden RI, ia menjadi tahanan politik yang ditahan di rumah, dan dijaga oleh militer. Dan apabila ingin dibesuk, harus atas izin Soeharto. Peristiwa ini, tidak ada dalam buku sejarah di sekolah. Dan apa alasan Soekarno tidak melawan dengan kudeta yang terjadi? Karena ia tidak ingin terjadinya perang saudara, yang akan memakan banyak korban. Di awal pemerintahan Trump, dia juga mengatakan, bahwa Soeharto lah, orang di balik ini semua, dengan mempublikasi dokumen rahasia AS. Pada dokumen kawat, tertanggal 21 Desember 1965. Dalam dokumen kawat juga mengatakan, sekitar 100 ribu orang telah dibunuh, di Bali ada sekitar 10 ribu orang yang dibantai, termasuk orang tua dan kerabat gubernur Bali yang prokomunis, dan setelah dua bulan, pembantayan sudah 80 ribu korban. Pemerintah Indonesia, juga tidak mengetahui berapa angka pasti dari total korban, antara 100 ribu, atau 1 juta jiwa. Asaf report yang sempat redup, mereka kembali, dengan perubahan politik di Jakarta. Lambo Urne Williams, salah satu petinggi freeport, di akhir tahun 1965, mengaku telah diminta oleh pejabat Gedung Putih, untuk bersiap-siap masuk ke Irian Jaya, padahal saat itu Soekarno masih sebagai RI1. Tapi, Freeport, sepertinya sudah membaca arah politik di Jakarta. Freeport bergerak cepat, dengan memakai jalur lobi yang telah dibangun oleh Augustus Ceylon. Melalui tangan Ibnu Sutowo dan Julius Tahija, Freeport menginisiasi pertemuan di Genewa Swiss, untuk merancang peraturan yang mengubah kebijakan Indonesia, yang sebelumnya anti terhadap penanaman modal asing. Konsep dan naskah dari peraturan itu, didikte dan dinarasikan oleh Rockefeller, Konglomerat Adidaya Amerika. Peraturan itu berhasil disusun dalam waktu yang sangat singkat, dan disahkan menjadi undang-undang pertama di tahun 1967. Yaitu, UU Nomor 1 Tahun 1967, tentang penanaman modal asing, yang notabene disusun dan dibuat nunjauh di Genewa. Pasca Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967, yang menandai tonggak berdirinya Orde Baru, Soeharto berturut-turut menerbitkan Undang-Undang Pokok Pertambangan No. 11 Tahun 1967, sebagai payung kegiatan pertambangan yang dibutuhkan Freeport, untuk menginjakan kaki di Irian Jaya. Tapi sebelumnya, pada 7 April 1967, Freeport telah mendirikan usaha berbadan hukum Indonesia, dengan nama PT Freeport Indonesia. Dan itu artinya, PT FI adalah perusahaan asing pertama yang didirikan Pasca Bung Karnolengser. Freeport, sepertinya sudah disediakan payung, bahkan ketika hujan belum turun. Dan akhirnya, di penghujung tahun 1967, salah satu cuplikan dalam sejarah Indonesia tercatatkan, pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya pertama, yang menyerahkan hak kelola sumber daya alam di Irian Jaya kepada Freeport. Berbekal kakak itulah, PT FI mulai menanamkan investasi yang sangat besar di bumi Papua. Timika yang kala itu hutan belantara, mulai disulap menjadi kota tambang, yang dihuni ribuan orang dari berbagai warna kulit dan suku bangsa. Oh iya, bagaimana dengan kabar penentuan pendapat rakyat, yang menjadi salah satu kelasul dalam perjanjian New York? Pemerintah Indonesia, dengan didukung oleh perwakilan staff PBB, mengadakan pepera pada tahun 1969. Namun dengan beberapa alasan, pepera ini tidak diikuti oleh seluruh warga Papua, tetapi melalui sistem perwakilan. Hasil pepera telah kita ketahui bersama, bahwa mayoritas perwakilan rakyat Papua, setuju untuk bergabung dengan NKRI. Hasil pepera ini, segera dibawa ke sidang PBB untuk disahkan. Namun, banyak suara sumbang yang mempertanyakan pelaksanaan dan hasil pepera. Beberapa negara dan perwakilan PBB, menuding ada intimidasi, mobilisasi, dan kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam jejak pendapat tersebut. Selain itu, sistem perwakilan yang digunakan dalam jejak pendapat itu, dianggap menyalahi klausul dalam perjanjian New York, karena tak menggunakan prinsip one man one vote. Tapi Anda perlu tahu, siapa negara di barisan paling depan yang membela Indonesia, dan mendukung hasil pepera di Papua? Anda layak tahu, Amerikalah negara yang baik hati itu. Dan Anda mungkin perlu tahu, mengapa Amerika begitu gigih membela Indonesia kala itu. Saya menduga, salah satunya, karena Freeport telah memegang kunci emas dan tembaga di tanah Papua. Dengan dukungan penuh Amerika, hasil pepera itu disahkan oleh PBB, kendati tidak dengan suara bulat. Dan sejak saat itu, Papua pun disahkan sebagai milayah NKRI, walaupun sekelompok pihak yang menyatakan diri sebagai GPM, tak pernah mengakui hasil itu, dan memilih untuk angkat senjata melawan pemerintah. Begitulah, gunung emas yang bernilai miliaran dolar Amerika itu, dan didaulat sebagai salah satu tambang emas tembaga dan perak terbesar di dunia, menjadipun dipundi kekayaan Freeport hingga detik ini. Terima kasih telah menonton!